Hari kelima lebaran, stasiun Gambir dipadati oleh pemudik yang kembali ke Jakarta. Mulai dari H2 kemarin diperkirakan arus balik akan terus berlangsung sampai dengan minggu 17 Juli 2016. Berdasarkan data posko humas, setidaknya ada kurang lebih 30 kereta, baik kereta ekonomi maupun eksekutif yang datang dari berbagai daerah, dan setiap gerbongnya dipadati oleh penumpang setiap harinya. Terdapat kenaikan jumlah pemudik dibandingkan dengan lebaran tahun 2015 lalu sebanyak kurang lebih 20 persen. PT KAI melakukan berbagai antisipasi, seperti melakukan tambahan kereta dan petugas, dan alhasil para penumpang merasakan perkembangan pelayanan dari pihak stasiun dan mengaku nyaman menjadi penumpang kereta api. Berdasarkan pantauan tim Binus TV, tidak ada tumpukan penumpang baik keberangkatan maupun kedatangan, lokasinya bersih, banyak kursi untuk penumpang yang menunggu, dan petugas yang berjaga di setiap titik. Pemirsa saat ini saya sedang berada di stasiun Gambir di hari kelima lebaran, tepatnya 11 Juli 2016. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari petugas setempat, arus balik pada tahun ini terpantau ramai lancar terkendali, dikarenakan banyaknya kereta tambahan yang dikeluarkan dan petugas yang diturunkan untuk bertugas. Dan berdasarkan informasi yang didapatkan dari Posko Humas stasiun Gambir, tercatat sampai dengan hari ini ada total 53.792 penumpang yang datang melalui stasiun Gambir dan akan terus bertambah sampai dengan puncak arus balik, yaitu pada hari Minggu 17 Juli 2016. Kami mengimbau kepada seluruh penumpang agar menjaga diri baik-baik dan menjaga barang bawaannya. Dari stasiun Gambir, Margareta dan Romario, Binus TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!